Pendekar Baja Jilid 14 Menyaksikan pertarungan ini, jit-jit jadi ngeri dan khawatir, batinnya, siapa bilang kuflian Tian Hun sudah susut? Jikaluekangnya sekarang cuma tiga bagian daripada kemampuannya dulu, bukankah sekali pukulannya bisa menewaskan seorang kosin? Mungkin Kim Bubong percaya omongan orang dan salah tafsir, kalau satu lawan saja tak mampu dikalahkan dia, belum lagi empat orang yang menunggu giliran Maklum, watak cujit-jit memang agak ekstrem, maka sering dia melakukan perbuatan tak dapat dilakukan orang lain, apa itu adat istiadat, apa itu peraturan, dia tidak peduli Jika dia baik dengan seorang, maka dia harap orang itu akan menang, tentang benar atau salah, baik atau jahat sama sekali tidak dipikirnya Demikian pula sekarang, tentu saja dia harap Kim Bubong dapat memukul mampus Lian Tian Hun, soal Lian Tian Hun orang baik atau jahat, hakikatnya tak terpikir olehnya Tapi Kim Bubong justru terdesak di bawah angin, keruan jip-jip gelisah Dia tidak tahu bahwa Lian Tian Hun sudah jauh berkurang, kekuatannya sekarang paling-paling hanya tiga bagian saja dari kepandainya waktu puncaknya dulu Dasar Lian Tian Hun berwatak berangasan, sekali bergerak, dia keluarkan seluruh sisa tenaganya itu tanpa pikirkan keselamatan sendiri Betapa luas dan pengalaman tempur Kim Bubong, sejak mula dia sudah melihat titik kelemahan lawan, maka dia tidak mau adu jiwa, tujuannya hanya menguras tenaga lawan Beberapa jurus lagi, serangan Lian Tian Hun mulai kendur Keringat sudah membasai jidatnya Sebaliknya serangan Kim Bubong semakin kuat, lambat laun dia mulai berada di atas angin Mendadak kedua kepalan Lian Tian Hun menghantam sekaligus, jurus ini dinamakan Chiak Boh Tian King, batu pecah langit terkejut, dengan dasyat menghantam dada Kim Bubong Pada saat itulah Li Tian Cheng berkata perlahan, inilah jurus ketiga delapan Leng Toa mengangguk, seluruh perhatian tercurah ke tengah kalangan pertempuran Tertampak Kim Bubong menyurut mundur miring, agaknya dia tidak mau melawan kekerasan serangan Lian Tian Hun, meski kaki melangkah mundur, tapi dia masih menyimpan tenaga susulan untuk menanti pukulan Lian Tian Hun selanjutnya Tak terduga Lian Tian Hun juga mundur selangkah dan berdiri tegak di tengah, bentaknya berhenti Bentakan menggelegar ini membuat Kup Ting Cu Jip Jip mendengung, untuk setian lama dia tak bisa mendengar suara apapun Kim Bubong langsung mengalami akibatnya, terasa seperti ada arus hawa yang memukul dadanya, tanpa kuasa tubuhnya tergeliat, tapi sedapatnya ia bertahan pada posisinya dan siap serang lagi Pada saat itulah sesosok bayangan kurus meluncur tiba dan menyelinap di tengah mereka berdua Kiranya bentakan Lian Tian Hun tadi adalah salah satu ilmu simpanannya yang liai, yaitu Cite Tui, palu bawah lidah, yang kuat tapi tak terbentuk Lian Tian Hun bergelar ke Haitun Cugu, bila marah menelan jagat, ini menunjukkan hikangnya teramat hebat Waktu kekuatannya masih utuh dulu sekali dia menghardik dengan Cite Tui lawan bisa tergetar putus urat sarafnya dan menjadi linglung Sayang sekali hikangnya sekarang tidak sekuat dulu, maka Kim Bubong hanya terkejut tak tidak terpengaruh oleh gertakannya Lian Tian Hun juga tahu kekuatan Cite Tui sekarang jauh lebih lemah dibanding dulu, namun wataknya tidak mau kalah Bila terdesak dan keadaan cukup gawat tanpa sadar dia lantas melancarkan ilmu ini Li Tiang Cheng adalah saudara angkatnya sejak muda, sudah diduganya Lian Tian Hun pasti akan melancarkan ilmunya ini Maka begitu dia menggertak dengan Cite Tui, segera Leng Toa menyelingap masuk arena Lian Tian Hun membentak gusar, minggir, siapa suruh kau turut campur Leng Toa tersenyum, katanya, sudah kau suruh orang berhenti, tentunya aku boleh turun tangan Lian Tian Hun melengak, lekas Li Tiang Cheng menyeratnya ke pinggir Kim Put Hoan tertawa lebar, katanya, haha, lucu, sungguh lucu Tian Hoa Tai Su juga berkata, biarku Kenapa Tai Su tergesa-gesa? Keparat itu takkan bisa lolos, kenapa Tai Su tidak lihat dulu bagaimana Kung Fu Leng Keh Sen Heng Teh Tiga saudara dari keluarga Leng, hebat dan yang jarang dipamerkan di depan umum demikian bujuk Kim Put Hoan Sejenak Tian Hoa Tai Su termenung dan urung melangkah maju Kiranya kedudukan ketiga saudara keluarga Leng di dunia persilatan agak aneh Mereka adalah kaum budak di Jin Gicheng, namun Kung Fu mereka termasuk tokoh kelas tinggi Mereka tidak mengejar nama, tidak mencari keuntungan pribadi, juga tak pernah berkecimpung di Kang Hoa atau ikut campur urusan orang lain Kecuali ada orang mengancam Jin Gicheng, mereka tidak sembarangan turun tangan Tapi bila mereka sudah turun tangan, lawan mereka jarang ada yang bisa pulang dengan selamat Maka jarang ada kaum persilatan yang tahu asal lusul Kung Fu mereka Riwayat hidup mereka merupakan teka teki pula, mereka tidak pernah menyinggung atau membicarakan perihal pribadi mereka dengan orang lain Umpama ada orang tanya juga mereka tak mau menjawab, kepada siapapun sukar mencari tahu seluk-beluk mereka Kung Fu yang misterius, riwayat hidup yang terahasia, ditambah tabiat mereka yang aneh sehingga ketiga bersaudara ini dipandang sebagai tokoh aneh dunia kangong Sekarang sampai Lian Tian Hun juga ingin menyaksikan saudara tertua keluarga Leng ini memiliki kejutan apa dalam ilmu selatnya Sementara Leng Toa sedang terbatuk-batuk tak berhenti-henti, maka Cu Jip Jip lantas bertanya Kau sedang sakit, apa masih sanggup bergebrak? Leng Toa angkat kepala dan tertawa padanya, katanya, terima kasih atas perhatianmu Habis bicara dia batuk lagi lebih gencar Jip Jip menghela nafas, katanya, masih banyak orang di sini, kenapa kau yang disuruh maju? Kim Kim Toa ku, biarlah dia mundur saja, gantikan orang lain Kim Bubong hanya tertawa dingin tanpa bicara Kim Put Loan justru menanggapinya dengan sinis, nona cu, kau khawatir dia sakit dan tak sanggup berkelai? Hehehe, nanti bila dia bikin kau menjadi janda, baru kau tahu betapa lihainya Beringas muka Jip Jip, hampir dia mengumbar adatnya lagi Dasar usil, Kim Put Hoan bermaksud meledek lagi, mendadak Leng Toa membentak gusar, tutup mulutmu Kim Put Hoan melenggong, kau suruh aku tutup mulut Ya, kau harus tutup mulut, seru Leng Toa Apa, apakah kau tak bisa membedakan siapa musuh dan siapa kawan? Aku lebih senang punya musuh seperti dia daripada punya teman seperti tampangmu, jawab Leng Toa Perkataannya itu berarti teman yang hina jenis jauh lebih menakutkan daripada musuh yang jujur Mau tak mau Kim Put Hoan merasa malu, dia menoleh ke arah Li Tiang Cheng Maksudnya seperti ingin bilang, kacungmu bersikap kurang ajar padaku, kenapa kau tidak menegurnya? Ternyata Li Tiang Cheng Dam saja tanpa memberi reaksi, seakan-akan dia tidak mendengar atau memang sengaja tidak peduli akan percakapan Kim Put Hoan dengan Leng Toa Waktu Kim Put Hoan berpaling lagi, tampak match Leng Toa setajam pisau tengah menatapnya dengan gusar, lekas ya ganti sikap Katanya dengan cengar-cengir, agaknya tepukan pantat keliru ku tepuk pada paha kuda Baiklah, aku takkan bicara lagi, silakan Leng Heng turun tangan Leng Toa mendengus, sikapnya merasa jijik dan menghina, lalu dia berpaling ke arah Kim Bu Bong, katanya, silakan Cujit-cujit tidak bersuara lagi, dia menduga Leng Toa yang berpenyakitan ini pasti punya bekal kungfu yang tinggi Kalau tidak Kim Put Hoan yang suka menindas yang lemah dan takut kepada yang kuat ini tidak nanti bersikap begitu takut kepadanya Dengan metel, terbelalak dia menunggu pertempuran yang akan berlangsung Tapi Kim Bu Bong dan Leng Toa ternyata belum bergeberak Kedua orang berdiri berhadapan, tidak ambil posisi, tidak pasang kuda-kuda Namun keduanya sama tahu tidak boleh sebarangan menyerang Kalau bergerak secara gegabah mungkin akan mengalami akibat yang fatal Maklum, bagi penyerang yang ingin mendahului pasti menggunakan serangan keji dan dasyat Padahal permainan silat di dunia ini bila mengutamakan serangan pasti ada peluang pada pertahanannya Bila mana serangan pertama gagal, lawan pasti balas mengincar titik lemahnya dan melancarkan serangan balasan maut Sebab itulah sejak Leng Toa bilang silakan tubuh kedua orang tiada yang bergerak, metapun tak berkedip Li Tiang Cheng, Kim Put Loan, Tian Hoat Kaisu adalah jago koson, sudah tentu mereka tahu kenapa sejauh ini kedua orang diam saja tak mau menyerang lebih dulu Suasana tegang mencekam, semua orang menahan napas, tak berani berisik, khawatir membuyarkan konsentrasi kedua jago yang siap saling labrak itu Akhirnya cujit ji juga merasakan keadaan kedua jago yang berhadapan itu, mati hidup mereka hanya bergantung pada sekejap saja Maka dengan tajam dia mengawasi kedua orang yang tegak seperti patung, suasana tegang ini jauh lebih menakutkan daripada pertempuran yang pernah disaksikannya Angin dingin mengembus kencang, namun mereka tidak merasa dingin lagi Entah berapa lama sudah lalu Leng Toa merasakan tenaganya seperti sedang terkuras keluar, padahal dia belum menggerakkan seujung jari pun Tapi energi yang terbuang dalam ketegangan justru lebih besar dibanding tatkala bertempur sengit Keringat terasa mengalir di jidatnya, meleleh dan membasai pipi, seperti ulat-ulat kecil yang merambat di mukanya, gatal dan geli Tapi dia bertahan dengan mengertak gigi Sebab dia tahu pertempuran ini akan menentukan mati hidup mereka, juga merupakan ujian tinggi rendah kufu mereka Yang lebih penting lagi juga menguji keteguhan ketahanan mereka berdua Dia insaf meski dirinya sekarang menderita, lawan pun pasti dalam keadaan serupa Entah berapa lama telah berlalu pula Bukan saja Leng Toa dan Kim Bubuang mengeluh dalam hati Li Tiang Cheng, Tian Hoa Tai Su yang menonton di pinggir juga kehilangan sabar Keringat juga membasai jidat mereka, seolah-olah mereka sendiri baru mengalami pertempuran sengit Diam-diam Kim Put Hoan menarik lengan baju Li Tiang Cheng Mereka saling pandang sekejap, lalu mundur jauh ke sana Kim Put Hoan berkata dengan berbisik Li Heng, menurut pendapatmu, siapa bakal menang dalam pertempuran ini? Kukira kedua orang ini setanding dan sama kuat, jawab Li Tiang Cheng setelah berpikir sejenak Ya, mereka terhitung tokoh top dunia kangong, tujuh jago kosen buling seperti kami ini bila dibandingkan mereka sungguh harus merasa malu Dalam segalanya Leng Toa tidak lebih asor daripada Kim Bubong Tapi ketahanan fisiknya, penyakit tebesenya terakhir ini semakin parah karena terlalu banyak minum arak Kalau keadaan tegang begini berlangsung lebih lama, tenaga Leng Toa pasti tak kuat bertahan, bukan mustahil akibatnya fatal baginya Wah, lalu bagaimana baiknya, ujar Kim Put Hoan Padahal ku tahu betapa tekun orang ini menggembeleng diri, sukar mencari orang kedua yang bisa menandingi dia Apalagi biasanya dia tidak suka campur dengan orang perempuan, bicara tentang ketahanan tenaganya Selama aku berkecimpung di dunia kangong belum pernah kulihat orang yang lebih unggul daripada dia Dahulu pernah dia bertempur melawan belasan orang secara bergilir, setelah belasan babak, ternyata wajahnya tetap tak berubah dan tenaga tak berkurang Kalau betul demikian, tanpa bertempur pun jelas aku juga bukan tandingannya, mungkin Mungkin Tian Hoa Tai Su juga bukan tandingannya, begitu tanya Kim Put Hoan Li Tiang Cheng Dam saja Jadi kita berlima tiada seorang pun yang kuat melawannya, apakah kita manda saja dipukul roboh satu per satu olehnya? Sudah tentu tidak, kecuali, kecuali Li Tiang Cheng tak berani meneruskan Kecuali bagaimana tanya Kim Put Hoan Kecuali kau turun tangan bersamaku Tujuan Kim Put Hoan ajak orang bicara memang ingin memaksa pernyataannya ini, segera dia bertepuk tangan, serunya Ya, memang harus demikian, menghadapi iblis jahat ini tak perlu kita mematuhi aturan kangong segala, daripada kita berkorban, biarlah kita turun tangan bersama saja Waktu Li Tiang Cheng memandang ke sana, dalam beberapa kejap percakapannya dengan Kim Put Hoan ini, dilihatnya keadaan lengtoa semakin payah, jelas dia tidak kuat bertahan lebih lama, sebaliknya sorot metu Kim Bubong makin mencorong Bagaimana? Kim Put Hoan mendesak Li Tiang Cheng mengertak gigi, katanya dengan suara tertahan, baiklah Belum habis dia bicara Kim Put Hoan menyeringai, katanya, kalau begitu, Kim Bubong harus menyerahkan jiwanya Di tengah gelap tertawanya, beberapa bintik sinar dingin melesat ke sana langsung menyerang dada Kim Bubong, serangan cepat lagi ganas, jelas dia sudah siapkan senjata rahasianya sejak tadi Kim Bubong sedang tumplak seluruh perhatiannya, sedikit pun tidak boleh lina, kini mendadak diserang, dia dapat berkelit, jelas dia pasti celaka Cu Jit Jit menjerit, mau menolong pun terlambat Di luar dugaan Kim Bubong ternyata mampu menghindar, sekali berjumpalitan, belasan bintik kemilau itu meluncur lewat di bawah kakinya Di tengah udara Kim Bubong berputar dan turun di samping Cu Jit Jit, ia membentak bengis Kim Put Hoan, sudah kuduga kau akan membokong diriku, maka sejak tadi memang sudah kuperhatikan gerak-gerikmu Hektometer, kau ingin mencelakai aku, belajarlah sepuluh tahun lagi Sudah tentu hadirin kaget mendengar pertanyaannya Kim Put Hoan membentak gusar, ayo maju semua, ganyang saja kedua orang ini Meski suaranya lantang, namun dia tidak berani turun tangan lebih dulu Tian Hoa Tai Su melirik ke arah Li Tiang Cheng, terlihat Li Tiang Cheng mengangguk Tanpa bicara lagi dari kiri kanan lantas menubruk maju, dalam sekejap mereka sudah menyerang tiga jurus Begitu Kim Put Hoan turun tangan, Leng Toa malah mundur beberapa langkah Hanya Lian Tian Hun masih berdiri di tempatnya sambil menunduk seperti sedang memikirkan sesuatu Sambil menarik Cu Jit Jit, Kim Bubong menangkis ke kiri dan menghindar ke kanan Beruntun dia layani tiga jurus serangan lawan, mendadak dia menjengek, Li Tiang Cheng Coba kau lihat keadaan Lian Tian Hun Kim Put Hoan membentak, jangan tertipu Sebetulnya Li Tiang Cheng juga berpikir demikian, namun perhatiannya teramat besar atas keselamatan saudara angkatnya ini Akhirnya dia tak tahan dan menoleh Seketika dia kaget dan berubah air mukanya Ternyata Lian Tian Hun sedang menunduk dengan memejamkan mata Wajahnya pucat palsi, mulut mengeluarkan buih, kelihatan amat mengerikan Kaget dan gusar Li Tiang Cheng, bentaknya Kau, kau apakah dia? Kaki tangan Kim Bubong tidak berhenti, berbareng juga menjengek Waktu bergebrak denganku Tadi dia sudah terkena obat diusku yang beracun Tanpa obat penawar perguruanku Dalam dua jam racun akan bekerja dan jiwa pun melayang Bangsat, apa, apa kehendakmu bentak Li Tiang Cheng khawatir? Dengan jiwanya ku minta ganti jiwa orang lain, seru Kim Bubong Kim Put Hoan memaki, kau kira kami akan melepaskan kau? He he, jangan mimpi Kembali dia serang tiga kali dengan lebih keji Sungguh dia ingin sekali hantam mampuskan Kim Bubong Sambil tertawa ejek Kim Bubong menghindarkan serangan lawan Jengeknya, hektometer, kau mimpi Dalam sekejap kami dapat membekuk dirimu Memang nyatakan kau serahkan obat penawarnya Kata Kim Put Hoan Ya, memang demikian Seru Li Tiang Cheng Kembali dia terjun karena Serangannya tambah gencar dan ganas Dalam keadaan begini Demi menolong jiwa lian Tian Hun Terpaksa lengtoa ikut mengeroyok Diam-diam cujip-jip cemas Pikirnya, dengan demikian bisa celaka dia Siapa tahu mendadak Kim Bubong bergelak tertawa latah malah Kau tertawa apa? Masih bisa kau tertawa dampurat Kim Put Hoan Coba kau lihat apakah ini seru Kim Bubong Mendadak tangan terayun Selarik bintik hitam menyambar dari tangannya Orang banyak menyangka dia balas menyerang dengan M.G. atau senjata rahasia Ternyata delapan bintik hitam itu bukan menyerang lawan Tapi sebaliknya menyerang dirinya sendiri Tertampak dia membuka mulut dan menyedot Sekaligus delapan bintik hitam itu tersedot ke dalam mulutnya Sudah tentu semua orang terbelalak Aheran, beramai mereka tanya Apakah itu? Inilah obat penawarnya Sahut Kim Bubong Agaknya dia belum telan bintik hitam itu ke dalam perut Melainkan hanya dikumur di mulut saja Maka suara bicaranya tidak begitu jelas Tapi semua orang tahu dan maklum akan maksudnya Obat penawar Terkesiap liti yang ceng Hendak, hendak kau telan? Kalau kalian menyerang lagi Obat penawar akan segera ku telan Obat penawar ini tinggal beberapa biji saja di dunia ini Jika ku telan seluruhnya Hehehe, umpama dewa juga jangan harap akan dapat menyelamatkan jiwa lian Tianhaun Belum habis dia bicara Li Tian Cheng dan Leng Toa serentak mengendurkan serangan Lalu berhenti dan mundur Tian Hoa Tai Su ikut berhenti Jika Kim Put Hoan tidak berhenti Seorang diri mana dia mampu melawan Kim Bubong Dengan metode jelalatan Kim Put Hoan berkata Kim Bubong, terus terang ku beritahu kepadamu Bila ingin kau tuntut kami membebaskan dirimu Lalu akankah serahkan obat penawarnya Jangan harap kami akan menerima tuntutanmu Tapi kalau kau tinggalkan obat penawarnya Baru kami akan membebaskanmu Namun belum tentu kau mau, betul tidak? Lalu apa maksudmu sebenarnya? Lekas katakan saja Kim Bubong masih pegang lengan cujit-jit Katanya dengan tertawa dingin Mau datang boleh datang Ingin pergi pun tiada yang dapat menahanku Kenapa perlu kau lepaskanku pergi segala? Ucapan Kim Bubong ini kembali di luar dugaan Lalu kehendakmu tanya Kim Put Hoan Kalian harus membebaskan dia, kata Kim Bubong Dia, nona ini Liti yang ceng menegas Ya, bebaskan nona cu ini, kata Kim Bubong Dia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini Asalkan bebaskan dia Sesudah dia pergi jauh Segera ku berikan obat penawar Diam-diam Liti yang ceng menghela nafas lega Namun di mulut ia berkata Tapi, tapi kera bagaimana dapatku percayaimu Percaya atau tidak terserah padamu Jenge Kim Bubong Liti yang ceng termenung sejenak Katanya kemudian Baiklah Ia pandang Tian Hoa Tai Su Padri itu mengangguk perlahan Sebaliknya Kim Put Hoan merasa penasaran Namun dilihatnya Leng Toa dan Liti yang ceng sama melotot padanya Biarpun ia menyatakan tidak setuju juga tidak ada gunanya Terpaksa ia pun mengangguk Bahkan tertawa dan berseru Aha, kiranya permintaanmu hanya pembebasan nona cu Haha, bagus sekali Padahal tanpa kau minta juga takkan kami ganggu dia Kim Bubong mendengus dan melepaskan pegangannya Katanya kepada cu jit-jit Lekas kau pergi saja Merah basah matu jit-jit Ucapnya dengan menunduk Jadi benarkah suruhku pergi? Jika tidak pergi Engkau berbalik akan menambah bebanku Kata Kim Bubong dengan dingin Meski sikap dan ucapannya dingin Tapi dadanya berombak Jelas ia pun dirangsang emosi Dalam keadaan demikian Bila gadis lain tentu akan menangis dan banyak tingkah Namun sekali ini cu jit-jit justru bertindak kebalikannya Walaupun hati terharu dan berterima kasih Tapi ia tahu tiada gunanya bicara lagi Segera ia menghentak kaki dan berseru Baik, ku pergi Jika engkau hidup tentu akan ku temukan kau lagi Bila engkau mati akan ku tuntut balas bagaimu Dengan menahan perasaannya segera ia berlari pergi dengan cepat Sampai lama sesudah bayangan punggung si nona menghilang di kejauhan Kim Bubong masih berdiri termangu tanpa bergerak Mendadak Kim Put Hoan mengejek Ai, kasehan Nona ini ternyata tidak tahu budi atas kebaikan Kim Lotoa kami Sekali bilang pergi Segera pergi tanpa menoleh Binatang Cuh semprot Kim Bubong Sekaligus delapan bintik hitam menyambar ke sana Kim Put Hoan sedang mengoceh dengan gembira dan tidak berjaga-jaga Keruan bintik hitam itu semua hinggap di mukanya Wajahnya memang buruk serupa siluman Ditambah lagi hiasan bintik-bintik hitam ini Keruan tampangnya tambah lucu dan menakutkan Juga memuakan Karena muka sakit pedas Kim Put Hoan menjadi gusar Selagi tangannya hendak mengusap muka Baru tangan terangkat segera dipegang oleh Leng Toa Hektomekar Yang menempel di mukamu itu adalah obat penawar penyelamat jiwalian samya Jika berani sembarangan kau usap Segera kubinasakan kau Jengek Leng Toa Baru sekarang Kim Put Hoan ingat yang disemburkan Kim Bubong itu adalah obat penawar yang terkulum di mulutnya tadi Terpaksa ia berdiri dalam saja dan membiarkan Leng Toa membersihkan obat penawar itu sebiji demi sebiji Ludah Kim Bubong yang menghiasi muka Kim Put Hoan itu akhirnya kering Kim Bubong lantas menengadah dan bersuit nyaring Serunya, nah, obat penawar sudah kalian dapatkan Bila mau turun tangan, ayolah mulai Belum lenyap suaranya, serentak dua sosok bayangan lantas menerjang maju dalam pada itu tanpa menoleh cujit-jit terus berlari ke depan Sampai sekian jauhnya, air matlah, tak tertahankan lagi dan bercucuran Semakin dipikir makin berduka, akhirnya ia menangis tergerung-gerung Entah menangis berapa lama lagi, tiba-tiba diketahui dirinya berada di bawah sebatang pohon kering Entah kapan dia berhenti di situ juga tidak dirasakannya Hari masih siang, namun cuaca remang-remang seakan-akan petang Ia mengusap air matanya dan tidak menangis lagi Ia mengingatkan dirinya sendiri, jangan menangis lagi, cujit-jit Kim Bubong takkan mati, untuk apa kau tangisi? Mungkin, mungkin saat ini Kim Bubong sudah kabur Tapi segera ia mengomeli diri sendiri, omong kosong Siapa bilang Kim Bubong tak bisa mati? Siapa bilang Kim Bubong akan kabur? Keempat orang itu pasti bukan tandingannya jika satu lawan satu Tapi, tapi satu lawan empat, betapapun sulit Namun dia dapat lari Ah, juga tidak betul, dia terkepung empat orang Umpama mau lari juga sukar Begitulah sebentar dia menggerundel, sebentar mengomel Lain saat menghibur lagi diri sendiri Akhirnya ia berbangkit, ia mengertak gigi Setelah membedakan arah, segera ia berangkat ke depan Sembari berjalan ia bergumam pula Kepergianku ini bukan untuk mencari Simlong Dia bersikap kasar padaku, matipun aku tidak mau mencari dia Aku akan cari Tio Sam atau Lisi dan orang lain Siapapun dapat ku mintai bantuan untuk menolong Kim Bubong Padahal ia tahu apa yang dikatakannya itu tidak dapat dipercaya Namun dia tetap omong begitu Kebanyakan anak perempuan di dunia ini memang ada satu kelebihan daripada kaum lelaki Yaitu suka dusa pada dirinya sendiri Begitulah sembari berjalan sambil berpikir Tanpa terasa jip-jip sampai lagi di kota kecil tempat mereka makan pagi itu Rumah makan kecil itu kelihatan di depan Entah mengapa, tanpa terasa ia masuk lagi ke rumah makan itu Dia memang lelah, pikiran kusut Ia perlu mencari suatu tempat istirahat untuk menenangkan pikiran Pelayan masih mengenali si Nona Cepat ia mendekat dan menyapa Nona ingin makan apa Siwon tadi tidak ikut datang lagi Apakah segera menyusul Biarkan hamba menyiapkan dua pasang sumpit Boleh Mendadak jip-jip mengebrak meja dan membentak Jangan cerwet Keruan pelayan itu berjingkat kaget dan melongo Sediakan angsilohai sip dan pauhi Hem masak madu Tim tapak beruang dan Wah, mana, mana ada santapan kelas tinggi itu di tempat kecil ini Ucap si pelayan dengan belabakan Habis apa yang tersedia di sini teriak jip-jip Paling-paling cuma nasi dan mie saja Kalau mie ada beberapa macam Pang sip mie, kitemi, mie babat, loh mie, dan Baikan, bawakan satu porsi pangsit mie Kata jip-jip, ditambahkan pula Cepat Pelayan mengiakan Diam-diam ia mengerutu Minta ini dan itu Akhirnya pangsit mie juga mau Dengan cepat juga pangsit mie lantas diantarkan Namun pangsit mie yang mengepul panas ini Akhirnya menjadi dingin dan tetap tidak disentuh oleh sumpit cujip-jip Maklum, kalau pikiran lagi kusut Biarpun disediakan hidangan yang paling enak juga sukar ditelannya Pada saat itulah mendada ada orang berteriak-teriak di luar Tolong, tolong Segera seorang berlari masuk dengan wajah berlumuran darah Dari dandanan dan perawakannya jelas bukan sebangsa orang kangau Jip-jip hanya memandangnya sekejap saja dan malas untuk melihatnya lagi Tapi pelayan dan tetamu lain sama terkejut dan beramai-ramai mengerumuni orang itu sambil bertanya Hi, terjadi apa, juraganong? Siapa yang menganiaya juraganong kita? Biar kuadu jiwa dengan dia teriak lagi seorang Kiranya yang mengalami pukulan ini adalah pemilik rumah makan ini Tadi aku mengobrol iseng bersama li gemuk di tempat penjualan daging babi sana Demikian tutur juraganong Ku katakan menjelang tengah hari tadi tempat kita ini kedatangan dua tetamu aneh Yang perempuan cantik molek Yang lelaki buruk rupa dan lebih mirip setan Ku bilang pasangan itu seperti setangkai bunga menghiasi seonggok kocoran kerbau Li gemuk tertawa Aku juga tertawa Siapa tahu pada saat itu juga mendadak menerjang Tiba seorang lelaki liar dan menghajar diriku Aku Belum habis penuturannya Tiba-tiba dilihatnya nona cantik yang dibicarakannya itu sudah berdiri di depannya dengan wajah bersungut Keruan juraganong jadi melongo dan tidak dapat bicara lagi Jit-jit lantas mendekati mereka Sekali tangannya menyah Beberapa orang lantas tertolak sempoyongan ke kanan dan ke kiri Semuanya terkejut dan melongo Ayo, teruskan kata jit-jit sambil memandang juraganong dengan dingin Ya, aku, aku akan berceh, bercerita lagi Juraganong gelagapan Tadi kau bilang siapa mirip setan Segera jit-jit menjamret leher baju orang Dengan keringat memenuhi dahinya juraganong menjawab Oh, ku, ku bilang diriku sendiri Bagaimana bentuk orang yang menghajar dirimu tadi Tanya jit-jit pula Alis tebal, metel besar dan Belum habis penuturan juraganong Sekali tolok jit-jit membuat orang terlempar ke atas meja sana Lalu dia melayang pergi Tertampak di kedua tepi jalan berkerumun orang yang ingin melihat keramaian Dilihatnya di kejauhan sana sedang berjalan seorang lelaki dengan sebelah tangan membawa buli-buli arak Kejut dan girang jit-jit Teriaknya, hai, himmyoji Si kucing Cepat orang itu berpaling Tertampak jelas alisnya yang tebal dengan matanya yang besar Dada bajunya terbuka Siapa lagi dia kalau bukan si kucing Si kucing juga terkejut dan bergirang dapat bertemu dengan cujit-jit Dengan langkah lebar ia menyongsong kedatangan mona itu Kedua orang saling mencengkeram bahu masing-masing Serupa dua orang yang sudah berpisah selama berpuluh tahun Mereka tidak menghiraukan orang berlalu lalang Air matanya jit-jit hampir saja bercucuran pula Bertemu dengan himmyoji di sini Sungguh serupa bertemu dengan seorang yang paling berdekatan dengan dia Ia pegang bahu si kucing dengan erat Dan berkata padanya dengan suara rada gemetar Sungguh baik sekali Baik sekali dapat bertemu denganmu di sini Ya, bagus sekali kita dapat bertemu di sini Si kucing juga memegang pundak si nona dengan tertawa Tapi, tapi mengapa kau datang ke sini? Tanya jit-jit Mencari dirimu, jawab si kucing Dan kau? Aku pun datang ke sini mencarimu, jawab nona Dan kedua orang lantas tertawa bersama Ayo, harus kita rayakan dengan minum arak Tertawa mereka sangat gembira Sambil berpegangan tangan mereka masuk lagi ke rumah makan tadi Karena gembiranya, kedua orang sudah melupakan adat istiadat yang membatasi pergaulan antara lelaki dan perempuan Sebaliknya orang lain sama menganggap seperti bertemu dengan malaikatel maut Semua orang sama menyingkir jauh Juragan ong itu juga entah lari kemana Si kucing dan jit-jit juga tidak ambil pusing Mereka duduk di rumah makan itu Tidak ada yang melayani mereka Segera mereka minum arak yang dibawa si kucing Tak tersangka engkau masih memikirkan diriku dan mau datang ke sini mencariku Ujar jit-jit dengan tertawa Kupikirkan dirimu Oya, hampir gila saking cemasku Kucari sepanjang jalan dan tidak tahu apakah dapat menemukan dirimu atau tidak Aku pun gelisah dan entah dapat menemukan dirimu atau tidak Kudengar ada orang dihajar di sini Dari keterangannya segera dapat kuduga yang menghajarnya pasti kau Hahaha Kudengar keparat itu bicara tidak sopan Dapat kuterka yang dibicarakannya pastilah dirimu Aku tidak tahan Biarpun setan alas juga akan kuberi hajaran setimpal Dan keduanya lantas bergelak tertawa pula Akhirnya suara tertawa mereka mulai meredah Jit-jit tidak tahan Ucapnya, entah si Ia mengertak gigi Kata si Melong ditelannya kembali mentah-mentah Tapi Hem Miao Ji sudah dapat menduga apa yang ingin diucapkan si Nona Tanyanya, kau ingin tanya si Melong bukan? Siapa tanya dia? Setan yang tanya dia, jawab jit-jit Si kucing menghela nafas Katanya, tidak lama kau pergi Si Melong juga pergi Ku tahu dia hendak mencari dirimu Siapa tahu meski sudah ku tunggu sampai setian lama belum juga kelihatan bayangannya Orang busuk begitu, untuk apa kau tunggu dia? Ujar jit-jit dengan gemas Aku tidak menunggu dia, tapi menunggumu, kata si kucing Betul Jit-jit menegas sambil berkedip-kedip Tentu saja betul, jawab si kucing Gelisah ku tunggu kedatanganmu Sedangkan Ong Ling Hoa tiada hentinya bertanya padaku tentang kungfu si Melong Perguruan, dan asal-usulnya Dia tanya juga Ker bagaimana ku kenal si Melong Sebal kau kenal dia, gerutu jit-jit Meski Ong Ling Hoa bertanya macam-macam Tapi aku malas mengguburisnya, dia tetap berada di situ Tidak enak bagiku untuk meninggalkan dia Untung pada saat itulah datang bintang penolong Oh, apakah Sim, siapa dia? Si kucing tampak menyesal dan berkata pula Pendatang itu bukan si Melong Aku kan tidak tanya apakah dia, setan yang mau tanya dia Kau tanya dia juga pantas, ujar si kucing dengan tertawa Buat apa? SSST, perlahan jit-jit memberi tanda Selanjutnya takanku singgung dia lagi Sungguh Percayalah padaku Seterusnya aku cuma memerhatikan orang yang baik padaku Si kucing memegang tangan jit-jit dan memandangnya dengan terkesima Sampai lama belum lagi bicara Jit-jit mengikik Katanya, hei, siapa pendatang itu? Lekas ceritakan Si kucing memenangkan pikiran Lalu bertutur Orang itu bermuka buruk Dari caranya berjalan kelihatan tidak lemah ginkangnya Tapi dia justru berdandan sebagai seorang saudagar Kau kenal dia Tanya jit-jit Sama sekali tidak ku kenal dia Si kucing menjeleng Begitu datang, dia lantas kasakusuk membisiki Ong Ling Hoa Seketik air muka Ong Ling Hoa berubah dan buru-buru mohon diri padaku Lalu pergi bersama orang itu dengan tergesa-gesa dan rada gugup juga Apa yang dibicarakan orang itu? Apakah kau dengar? Tanya jit-jit Seorang lelaki sejati mana dapat kucuri dengar pembicaraan orang lain Ujar si kucing Tiba-tiba ia tertawa dan menyambung pula Padahal aku memang ingin mendengarkan Cuma sayang tidak sepatah katap pun terdengar Jit-jit tertawa Ai, disinilah letak cirimu yang menarik Engkau tidak munafik Mendadak ia berkerut kening dan termenung sejenak Lalu menyambung Kelakuan Ong Ling Hoa selalu misterius Apa yang diucapkannya juga selalu sukar dipercaya Orang itu memang misterius Ujar si kucing Dahulu tidak begitu ku rasakan Tapi setelah lebih sering berhubungan dengan dia Semakin ku rasakan tindak tanduknya yang sukar diduga Setiap orang yang suka main kasak kusuk selalu begitu Bukankah Sim Sim Wang juga begitu mendadak muka Jit-jit menjadi merah Ia menunduk dan menambahkan Aku tidak lagi memikirkan dia Aku cuma menggunakan dia sebagai perumpamaan saja Ya, aku, aku setuju Kata si kucing Hubungan kalian dengan Sim Long belum lama dan tidak terasakan apa-apa Ujar Jit-jit Bagiku, kemistriusan tindak tanduknya ku rasakan lebih aneh daripada Ong Ling Hoa Si kucing berpikir sejenak Katanya kemudian dengan gegetun Ya, memang betul juga Tindak tanduknya sungguh sukar diraba Misalnya sekali ini dia mengadu kecerdasan dengan Ong Ling Hoa Ia, kedua orang memang mempunyai caranya sendiri Kini kedua orang kelihatannya bersatu padu Ku tahu banyak rahasia yang disembunyikan oleh mereka Siapa bilang tidak Tukas Jit-jit Semula ku sangka Sim Long telah sama sekali memercayai Ong Ling Hoa Siapa tahu sikapnya itu cuma sengaja diperlihatkan kepada orang lain saja Jika begitu, bukankah selain Ong Ling Hoa Kita juga dikelabui olehnya Ujar si kucing Sungguh aku tidak mengerti Sesungguhnya siapa dia Apapun maksud tujuan perbuatannya itu Bukan cuma kau saja yang tidak mengerti Aku pun tidak paham Ujar Jit-jit Segala sesuatu mengenai orang ini Seolah-olah tertutup seluruhnya di dalam sebuah rumah Pintu rumah ini tidak dibukanya untuk siapapun Apakah kau tahu apa sebabnya Tanya si kucing Setan yang tahu Jawab Jit-jit Ia berkedip-kedip Lalu menyambung lagi Sungguh aku tidak paham Mengapa di dunia ada manusia seperti dia Seperti tidak percaya kepada siapapun Alangkah baiknya bila manusia di dunia ini Suka terus terang dan terbuka Seperti engkau dan aku Tapi jika serupa engkau dan aku Dunia mungkin juga akan selalu kacau Ujar si kucing dengan tertawa Mendadak ia berhenti tertawa dan berucap dengan murung Suka berterus terang adalah sifat terpuji Tapi ada sementara orang menanggung susah di dalam hati Pada bahunya terdapat beban yang berat Kera bagaimana akankah suruh dia bicara terus terang? Jit-jit termenung-menung Katanya kemudian Engkau sangat baik Masih bicara baginya Mendadak ia merasa orang yang berduduk di depannya Lelaki yang berbau liar Ternyata jauh lebih menyenangkan daripada lelaki manapun Walaupun beberapa saat sebelum ini Dia merasa sikap dingin Kim Bu Bong Keteguhan dan ketenangannya Sifat pendiam dan suka memahami Perasaan orang itu adalah watak yang disukainya Tapi sekarang dirasakan pula Watak Him Miao Ji yang suka terus terang Simpatik, agak liar dan sukar Ditundukan inilah adalah sifat khas kaum lelaki Dia termanggu dan berpikir pula Jika ada seorang lagi yang dapat menggantikan kedudukan Sim Long dalam hatiku Maka orang itu ialah si kucing ini Jika dia sedemikian mencintaiku Untuk apa ku pikirkan lagi Sim Long? Waktu ia menengadah Dilihatnya si kucing juga sedang melamun Entah apa yang dipikirnya Alisnya yang tebal tampak agak terkejut Sehingga menambah murung wajahnya yang cerah itu Serupa anak liar yang lelah bermain telah diseret pulang oleh seng ibu Tiba-tiba timbul semacam perasaan kasih lembut seorang ibu Rasa hangat meliputi sekujur badannya Perlahan ia tanya Apa yang kau pikirkan? Memikirkan dirimu Jawab si kucing Jip-jip tertawa manis Perlahan ia membelai rambut si kucing dan tangan yang lain Memegang telapak tangannya Ucapnya dengan lembut Aku berada di sampingmu Untuk apa kau pikirkan diriku? Kupikir Apa yang kau lakukan seharian ini? Apakah kesepian? Lalu dia pandang jip-jip lekat-lekat Si nona juga menatapnya Aku Aku tidak kesepian Kan ada seorang menemaniku Belum lanjut ucapannya Mendadak jip-jip melonjak bangun dan berseru Wah Celaka Dalam keadaan mesra begitu mendadak dia melonjak Tentu saja si kucing terkejut Heran dan juga rada kecewa Ada apa tanyanya? Sehari suntuk Kim Bu Bong terus mendampingiku Tutur jip-jip Tapi sekarang dia terkepung oleh Kim Put Hoan dan begundalnya Kita harus lekas pergi menolongnya Namun si kucing tetap berduduk tanpa bergerak Hei, kau dengar tidak? Lekaslah berangkat omel si nona Ah, kiranya dia selalu mendampingimu Pantas kau pikirkan dia meski berada bersamaku Baiklah, anggap aku salah taksir Kecut suara si kucing Bernada cemburu Padahal dadis manakah di dunia ini yang tidak suka lelaki cemburu baginya? Seketika omelan jip-jip berubah menjadi tersenyum lembut Ia membelai lagi rambut si kucing dan berucap Ai, anak bodoh Justru lantaran kelewat kelembira bertemu denganmu Makanya aku lupakan urusan lain Tapi, tapi dia sedang menghadapi kesulitan Adalah pantas kalau kita menolongnya Betul kau gembira melihat ku tanya si kucing Betul, tentu saja betul Sahut jip-jip Mendadak si kucing melompat bangun sambil berseru Ayo, berangkat Segera ia tertarik jip-jip dan diajak lari keluar Jip-jip menggileng kepala dan tertawa Sungguh seperti anak kecil Begitulah dengan bergan dengan tangan Keduanya terus berlari cepat ke depan Menurut petunjuk jip-jip Dataran bersalju itu jarang dijelajahi manusia Bekas tapa kaki cujip-jip Dan kim bubong tadi masih tertinggal di atas tanah bersalju Bekas kaki kim bubong lebih cetek Sedangkan bekas kaki cujip-jip lebih dalam Setiba di tempat sepi mendadak bertambah lagi bekas kaki ketiga Itulah bekas kaki kim put hloan yang mengintil di belakang mereka waktu itu Setelah sekian lama berlari mengikuti arah bekas kaki itu Mendadak si kucing berhenti dan berkata Ah, tidak betul Apa yang tidak betul tanya jip-jip Bekas kaki ini jelas cuma berputar-putar di sini Mungkin kalian Betul, sebab, dengan ringkas jip-jip lantas menceritakan pengalamannya tadi Tentu saja him yao ji terheran-heran Sembari bicara mereka terus maju ke depan Tiba-tiba tertampak bekas kaki di atas tanah salju itu kacau balau Nah, disinilah, kata jip-jip Disini kalian dicegah tanya si kucing Betul, tapi, tapi sekarang mereka sudah pergi Jangan-jangan kim bubong telah, telah tertawan oleh mereka Mendadak si kucing berseru kaget Hei, lihat itu Waktu jip-jip memandang ke sana Seketik air mukanya berubah Dilihatnya di atas tanah salju dengan bekas kaki yang semrawut itu terdapat pula darah segar Darah sudah meresap ke dalam salju dan buyar sehingga warnanya sudah hambar Ditambah lagi sudah terinjak-injak Kalau tidak diperiksa dengan teliti memang sulit ketahuan Cepat mereka memburu ke sana Si kucing mencomot segumpal salju berdarah dan diciumnya Seketika alisnya yang tebal bekernyit Ucapnya dengan suara berat Betul, memang darah Jika, jika demikian Jangan-jangan dia mengalami sesuatu Suara jip-jip rada gembira Si kucing tidak bicara lagi Ia berjongkok memeriksa bekas kaki di tanah Kero memeriksanya sangat cermat dan teliti Jip-jip tidak berani mengganggunya Selang sekian lama Ia tidak tahan dan coba bertanya Hai, adakah sesuatu yang kau temukan? Bekas kaki ini sekilas pandang seperti sama Tapi bila diperiksa dengan cermat Terlihat banyak perbedaan di antaranya Kata si kucing Meski merasa khawatir dan sedih Timbul juga rasa ingin tahu cujip-jip Ia pun berjongkok dan coba memeriksanya Tapi sampai sekian lama Ia pandang tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh Semakin tidak menemukan apa-apa Semakin tertarik dia dan ingin tahu sesungguhnya ada apa Karena tetap tidak melihat sesuatu yang mencurigakan Akhirnya ia bertanya Tampaknya tidak ada perbedaan apa-apa Apakah betul kau temukan sesuatu yang aneh? Masa tidak kau lihat ucap si kucing? Seperti, seperti, betapapun jip-jip tidak mau mengaku bodoh Ia berharap si kucing akan menjelaskan Siapa tahu si kucing hanya memandangnya dengan tersenyum tanpa bersuara Terpaksa jip-jip berdiri dan menghentak kaki Ya, aku mengaku kalah Aku tidak menemukan sesuatu Hendaknya kau periksa lebih teliti Soalnya belum kau kuasai kera memeriksa sesuatu benda Ya, ya, kau pintar, kau hebat Lekas katakan saja, sinona ngambek Si kucing lantas menunjuk sebuah bekas kaki Katanya, coba lihat Bekas kaki ini paling besar Dapat dibayangkan perawakan orang ini pasti sangat tegap Dan di antara beberapa orang itu yang berperawakan paling tegap ialah Betul, inilah bekas kaki Lian Tian Hun Tukas jip-jip Lalu si kucing menunjuk bekas kaki yang lain Bentuk bekas kaki ini tidak sama dengan yang lain Sebab sepatu yang dipakai orang ini adalah sepatu anyaman rami dengan daun telinga banyak Biasanya orang yang bersepatu jenis ini adalah kaum huwasyu Betul, itulah Tian Hoa Tai Su Seru jip-jip pula Segera ia juga menuding salah sebuah bekas kaki dan berucap Ini bekas sepatu rumput Pada musim dingin pakai sepatu begini Hanya kaum pengemis saja Aha, Kim Put Hoan, inilah bekas kakimu Dengan gemas ia lantas menginjak-injak bekas kaki itu Si kucing tertawa Diberitahu satu lantas paham Tiga, selain menarik Kau pun sangat pintar Tapi masih ada bekas kaki yang lain yang tidak ku ketahui Ujar jip-jip Ketiga bekas kaki yang lain ini tampaknya tiada sesuatu yang istimewa dan memang sukar dibedakan Tapi, coba kau lihat ini Tentu dapat kau bedakan lagi Yang ditunjuk adalah dua buah bekas kaki yang lebih dalam dan jelas Dua pasang bekas kaki berjarak agak jauh Lekukan yang cukup dalam itu seperti diukir dengan pisau Jip-jip berkeplok dan berseru Aha, betul, inilah bekas kaki Kim Bubong dan Leng Toa Waktu keduanya bertanding Waktu itu mereka berdiri saling glotot tanpa bergerak Kelihatan tegang dan mengerahkan tenaga Dengan sendirinya bekas kaki mereka sangat dalam Dan Leng Toa kalah Jelas bekas kaki yang paling dalam ini adalah bekas kakinya Betul, betul, seru jip-jip Padahal ia tahu biarpun dapat mengenali bekas kaki setiap orang juga tidak ada gunanya Tapi dapat memahami sesuatu Betapapun ia merasa girang Dia suka bilang orang lain seperti anak kecil Padahal ia sendiri yang benar-benar serupa anak kecil Ada lagi satu hal Tutur si kucing pula Sepanjang tahun Leng Toa tidak keluar rumah Sebab itulah bekas kakinya terdapat garis sol sepatunya Sebaliknya selama ini Kim Bubong berkelanakian kemari Sol sepatunya tentu sudah halus Gembira dan kagum jip-jip serunya Betul, tepat Setelah bekas kaki masing-masing sudah dikenali Sisanya jelas adalah bekas kaki liti yang ceng Sebab bekas kakimu terlebih gampang dikenali Ai, kau kucing cilik ini tambah lama tambah cerdas Ujar jip-jip dengan tertawa dan perlahan mencubit Tipi si kucing sekali Betapa mesranya ucapan si kucing cilik Dan betapa membuat sukma si kucing hampir terbang ke awang-awang Karena cubitan si nona Ia tertawa senang dan berkata pula Padahal caraku meneliti sesuatu Benda ku belajar dari si melong Dia mendadak jip-jip melengos dan berseru Kembali kau singgung dia Untuk apa kau sebut dia Bila mendengar namanya Kepalaku lantas sakit Yang benar bukan kepalanya yang sakit Tapi hatinya Ia merasa sudah melupakan si melong Bila mana mendengar namanya Hatinya lantas seperti ditusuk jarum Melihat si nona menjadi uring-uringan Si kucing jadi melenggong Katanya kemudian Baiklah Jika engkau tidak suka mendengar namanya Selanjutnya takkan Takanku sebut lagi Bagus Lalu bagaimana setelah bekas kaki ini Semua dapat dibedakan Tanya jip-jip Si kucing menunjuk bekas kaki Kim Bubong Dan berkata Coba kau lihat Bekas kaki ini terhitung Paling cetek di antara bekas kaki yang lain Ini menandakan ginkang Kim Bubong Yang paling tinggi di antara beberapa orang ini Tapi akhirnya Lantaran kehabisan tenaga Jelas dia telah bertempur mati-matian Lalu apalagi tanya jip-jip Di antara bekas kaki yang memperlihatkan Waktu mereka berangkat ini Ternyata tidak terdapat bekas kaki Kim Bubong Hah Jangan-jangan dia tertawan dan digotong pergi Seru jip-jip Bisa jadi Ujar si kucing dengan sedih Jip-jip menjadi gelisah Wah Lantas bagaimana baiknya Bila mana dia tertawan oleh musuh Sungguh celaka dia Si kucing termenung sejenak Katanya kemudian Dari bekas tapak kaki Waktu pergi ini Tertampak lebih dalam Daripada waktu datangnya Jelas tenaga mereka juga habis terkuras Lebih-lebih gelian Tianhun dan Leng Toa Tapi biasanya Kim Put Hoan yang licik itu Tidak mau membuang tenaga dan bergebrak dengan orang Mengapa bekas telapak kakinya juga sedalam ini Ujar jip-jip Kukira dia yang memanggul pergi Kim Bubong Bobot dua orang tentu akan meninggalkan bekas kaki yang dalam Kata si kucing Seketika jip-jip berjingkrak dan menginjak-injak bekas kaki Kim Put Hoan Sambil mencaci maki, bangsat, binatang Apabila kalian berani, berani menyiksa dia Pada suatu hari kelap pasti akan kucincang kalian Kim Miao Ji memandangnya dengan berduka Entah berduka bagi si nona atau bagi dirinya sendiri Maklum, bila melihat orang yang dicintainya cemas bagi pemuda lain Betapa perasaannya sukarlah dilukiskan Mendadak jip-jip menarik tangan si kucing dan berkata dengan gemetar Ku mohon dengan sangat sedila kau bantuku menolong dia Si kucing menunduk Aku, aku Satu-satunya sanak keluarga ku di dunia ini hanya engkau Masakah engkau sampai hati Mendadak si kucing mengentak kaki dan berteriak Baik, berangkat padahal si kucing cukup tahu Biarpun dirinya mampu menyusul mereka Untuk merampas Kim Bu Bong dari tangan Tian Hoa Tai Su, Li Tiang Cheng dan lain-lain itu jelas sangat sukar Namun lelaki manakah di dunia yang mampu menolak permohonan gadis yang dicintainya dengan menangis Apalagi Him Miao Ji adalah pemuda yang simpatik Maka ia tidak mau omong lagi, terpaksa harus mengadu jiwa bila mana perlu Begitulah mereka terus mengejar mengikuti jejak yang terlihat di atas salju Karena perasaan tertekan, sepanjang jalan sama tidak bicara Tapi ketika tangan jip-jip menyentuh tangan si kucing, tangan kedua orang lantas saling genggam lagi dengan erat Dari jejak yang mereka ikuti itu arahnya ternyata bukan menuju ke lok yang melainkan sampai di kaki sebuah gunung Sebenarnya tidak tinggi gunung ini, tapi dipandang dari bawah rasanya tetap sangat tinggi Berdiri di kaki gunung, si kucing seperti termangu-mangu pula Ayolah naik ke atas, untuk apa melamun kata jip-jip Meski maksudnya mengomel, namun nadanya tetap mesra dan lembut Mustahil dia tidak tahu betapa perasaan si kucing kepadanya Aku lagi heran, demikian tutur si kucing dengan perlahan Sesudah mereka menawan Kim Bubong untuk diperiksa dan ditanyai Seharusnya mereka pulang ke Jin Gicheng, tapi mengapa mereka menuju kurs ini? Jangan-jangan mereka hendak, hendak membunuhnya di atas gunung, kata jip-jip dengan khawatir Jika mereka mau membunuhnya, kenapa mesti dibawanya ke atas gunung? Dimanapun mereka dapat turun tangan Kukira dibalik persoalan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres Betul, dimanapun mereka dapat membunuh Kim Bubong dan tidak perlu membawanya ke atas gunung Ai, sungguh aku tidak mengerti Padahal Him Myoji sendiri juga bingung Dan karena kedua orang sama-sama tidak paham Terpaksa mereka mendaki gunung untuk melihat kejadian selanjutnya Namun jalan pegunungan berliku-liku Di antara batu padas dan tertumbuhan penuh ditimbuni salju Ada juga tanah yang teraling oleh tebing sehingga tidak teruruk bunga salju Sebab itulah kerja mereka mengikuti jejak menjadi tidak semudah tadi Begitulah mereka terus mendaki ke atas Sebentar berjalan, sebentar berhenti Memeriksa sini dan melihat sana Setiba di suatu tempat datar, di sana ada sebuah gardu kecil Gardu yang biasa digunakan istirahat, juga dapat menjadi gardu pemandangan Namun jejak yang mereka ikuti sampai di sini mendadak putus, lenyap tanpa bekas lagi Meski mereka coba periksa lagi sekitar situ tetap tidak menemukan bekas kaki apapun Aneh, sungguh aneh, ucap si kucing dengan kening bekerngit Ya, memang aneh, masakah setiba di sini orang-orang ini bisa terbang ke langit secara mendadak tukas jit-jit Sejenak kemudian, mendadak ia berkeplok berteriak girang Aha, kiranya demikian Demikian bagaimana tanya si kucing Keadaan demikian sudah pernah kualami satu kali, tutur jit-jit Yaitu ketika aku bersama Sim, bersama Tihau atau dan lain-lain menyelidiki makam kuno itu Di sana juga ada sebaris bekas kaki yang menghilang secara mendadak di tengah jalan Tak kala itu pun mereka menyatakan rasa heran apakah mungkin orang-orang itu mendadak terbang ke langit Akhirnya bagaimana tanya si kucing Kemudian baru ku ketahui Setiba di sana, mereka lantas mundur kembali ke arah semula dengan menginjak bekas tapa kaki sendiri Dengan demikian orang akan sukar menemukan jejak mereka Bahkan akan curiga dan terheran-heran Aha, memang betul akal bagus seru si kucing Segera ia coba menyurut mundur mengikuti tapa kaki yang terlihat Tapi baru dua langkah, segera ia berkerut kening dan berucap pula Tapi sekali ini, sekali ini mungkin tidak demikian halnya Sebab apa? Mengapa sekali ini tidak bisa sama? Urusan makam kuno itu memang tidak terlalu banyak yang kita ketahui Tapi dapat dibayangkan pasti juga perbuatan yang misterius dan mencurigakan Dengan sendirinya harus diatur sedemikian rupa sehingga membuat orang sangci dan takut Sebaliknya tokoh-tokoh seperti Tian Hoa Tai Su dan lain-lain Memangnya orang-orang ini pasti orang baik Ujar jip-jip dengan tertawa Orang-orang ini baik atau busuk tidak perlu kita urus dulu Ujar si kucing, yang jelas mereka adalah tokoh ternama dan dikenal Biarpun main sembunyi tetap takkan terhindar dari tanggung jawab Apalagi sama sekali mereka tidak tahu bakal dikuntit orang Terlebih lagi, dengan kepandaian mereka Biarpun dikuntit orang juga mereka tidak perlu main sembunyi Jip-jip termenung sejenak Ya, urayanmu juga masuk di akal Tapi jika menurut pendapatmu Lantas apa yang terjadi ini? Memangnya mereka benar-benar bisa terbang ke langit secara mendadak? Hal ini memang, memang sukar dimengerti Kata si kucing dengan menyesal Jika aku tidak mengerti dan kau pun tidak mengerti Lalu, lalu bagaimana baiknya? Masa harus kita tunggu di sini sampai mereka jatuh kembali dari atas langit? Kukira, kukira kita tetap mendaki ke atas saja untuk melihatnya Bisa jadi Belum lanjut ucapannya Tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri dari atas gunung Suara serak seorang berteriak Tolong, tolong Jip-jip dan si kucing terkejut Kedua orang saling pandang sekejap Serem tak mereka bergerak dan melayang ke arah datangnya Suara itu secepat terbang Jeritan minta tolong itu berkumandang dari atas tebing yang curam sana Setiba di sana suara itu sudah sangat lemah Orang yang berteriak tolong itu sudah kehabisan tenaga Namun tanpa berhenti tetap merintih dan berteriak Tol, tolong Aku akan terjerumus ke jurang Tolong Waktu mereka memandang ke arah suara sana Betul juga terlihat di tepi jurang ada dua tangan memegangi tepian Ruas jarinya sampai berubah menjadi hijau Jelas sudah tidak sanggup bertahan lagi Jip-jip menghela nafas Ucapnya Untung jiwa orang ini belum ditakdirkan mati sehingga tidak terjerumus Kebetulan juga kita naik ke sini Segera ia berseru Jangan khawatir Tahan dulu sekuatnya Segera kami akan menolong dirimu Selagi dia hendak menerjang ke sana Mendadak him Yauji menarik tangannya dan berkata dengan kening berkernyit Nanti dulu Kukira hal ini agak Jiwa orang sangat penting Menolong orang seperti menolong kebakaran Masa perlu tunggu apalagi ujar jip-jip dengan tidak sabar Dalam pada itu suara rintih minta tolong orang itu bertambah cemas dan semakin lemah Kulihat urusan ini rada-rada Rada-rada apa selah jip-jip Apapun juga orang harus diselamatkan lebih dulu Jika menunggu lagi Mungkin orang akan terjerumus ke bawah Jika begitu Bagaimana perasaan hati nuranimu Si kucing mau omong lagi Tapi segera dia didorong oleh cujip-jip Terpaksa ia mengangguk dan berkata Baik, akan ku tolong dia Kau tunggu saja di sini Cepat ia melompat ke tepi tebing dan berjongkok Untuk memegang kedua tangan orang itu Tarik sekuatnya, lekas Belum lanjut ucapan jip-jip Mendadak terlihat kedua tangan yang semula bertahan pada tepi tebing itu meraih ke atas Tau-tau pergelangan tangan him Yauji tercengkeramalah Nyata yang digunakannya adalah Kim Najil Hoat atau ilmu menangkap dan menawan yang mahalihai Karena tidak terduga-duga Si kucing tidak mampu mengelak Sekali terpegang pun sukar terlepas lagi Seketika ia merasa lengan sendiri Kaku kesemutan Tenaga pun lenyap Selagi jip-jip tercengang Terdengarlah si kucing menjerit Orangnya terus terlempar ke dalam jurang Perubahan ini sungguh terlalu mendadak Jip-jip merasa seperti disambar geledek Seketika ia melongo di tempat Terdengar suara jeritan si kucing berkumandang menggema angkasa Sebaliknya dari bawah tebing itu Lantas terdengar pula suara orang tertawa terkekeh-kekeh Sesosok bayangan orang lantas melayang ke atas Hari sudah mulai gelap Dalam keadaan remang-remang Hanya terlihat orang ini memakai baju yang longgar Memakai topi dengan pelindung telinga Inilah dandanan kaum saudagar Waktu menempuh perjalanan dalam musim dingin Sedapatnya jip-jip menenangkan diri Bentaknya gusar Bangsat kau Bayar kembali jiwa si kucing Sembari membentak ia terus menerjang ke sana Orang itu tidak mengelak Juga tidak menghindar Ia sambut serudukan jip-jip dengan tertawa Anak baik, kau berani bergebrak denganku Suaranya halus dan welas asih Namun suara lembut ini Segera menyerupai cambuk yang menghajar tubuh cujip-jip Begitu mendengar suara ini Seketika ia merandek dan berdiri terpaku Angin mendesir Hawa terasa dingin Namun wajah cujip-jip penuh butiran keringat Tubuhnya tidak bergerak Namun tangan dan kakinya gemetar He he, anak baik Mendingan masih kau kenal diriku Ucap orang itu dengan tertawa Kau, kau Jip-jip tidak sanggup bersuara lebih lanjut Kerongkongannya seperti terkancing Lidah pun kaku Betul, aku inilah bibimu sayang Kata orang itu Hawa sangat dingin Ku pakai baju longgar ini Bisa jadi bentukku banyak berubah Kau, kau Jip-jip tetap gelagapan Ai, bibi selalu baik padamu Memberi baju, menyuapi kau makan Tapi masih juga kau kabur Sungguh tidak punya perasaan Oh, melorang itu dengan suara lembut Sembari mendekati jip-jip Oh, mohon, mohon jangan Ai, setelah kau pergi Kau tahu betapa sedihku Betapa kurindukan dirimu Syukurlah sekarang dapat bertemu pula Lekas kemari Biar bibi cium sayang Jip-jip berteriak ketakutan Kau, kau, enyah Ai, masa pantaskah suruh bibi enyah Ujar orang itu dengan tertawa Justru bibi hendak membawamu pergi Akanku beri lagi baju yang atik Menyuapimu makanan yang enak Bicara sampai di sini Ia sudah berada di depan cu jip-jip Jangan, jangan mendekat lagi Akanku pukul kau Teriak jip-jip dengan suara parau Ia angkat sebelah tangan terus menghantam Tapi mungkin saking takutnya Sehingga pukulannya itu sama sekali tidak bertenaga Dengan perlahan orang itu dapat menangkap tangan jip-jip Sambil berkata Jangan bandel, anak baik Turutlah perkataan bibi Hanya setian kata saja yang dapat didengar cu jip-jip Mendadak kepala terasa pusing Tubuh menjadi lemas dan tidak tahu apa-apa lagi Angin pegunungan meniup dengan kencang Tidak lama kemudian jip-jip siuman kembali Begitu dia membuka mata Segera dirasakannya tubuhnya berada dalam pelukan iblis itu Sungguh kagetnya luar biasa Rasanya lebih menakutkan daripada mati Meski teraling oleh dua lapis baju Tapi jip-jip merasa tubuhnya seperti dililit oleh badan ular yang dingin dan licin Lepas, lepaskan aku, teriaknya parau Ai, sayang, masa ku tega melepaskan dirimu ujar orang itu dengan tertawa Jip-jip bermaksud meronta Tapi dirasakan tubuh sendiri lemas lunglai tanpa bisa berkutik Pengalaman yang dulu mestinya sudah dianggapnya sebagai impian buruk dan tidak berani lagi dibayangkannya Tapi sekarang dia ternyata terjeblos lagi ke dalam impian buruk yang sama Perasaannya sekarang tidak dapat lagi dilukiskan dengan kata-kata seperti gemetar, takut dan sebagainya Boleh dikatakan sukar untuk dilukiskan Dia tidak dapat melawan, tidak mampu meronta, hanya air mati saja yang bercucuran Terpaksa ia memohon belas kasihan dengan suara gemetar Ntar, ku mohon su, sudilah engkau membebaskan diriku Aku tidak ada permusuhan apapun denganmu, mengapa engkau membuat susah padaku? Kenapa? Eh, ku pelukmu sehangat ini, masakah kau bilang ku bikin susah padamu? Kata orang itu dengan tertawa Jika kira begini kau anggap membuat susah, baiklah, boleh kau peluk saja diriku biar kau yang membuat susah padaku Jika, jika tidak mau kau lepaskan diri, lebih baik kau bunuh diriku saja Menjadi setan pun aku akan berterima kasih padamu Ah, jangan bercanda, bila ku bunuhmu, masa kau berterima kasih padaku malah? Omong kosong Betul, sungguh Orang itu tidak menanggapi ucapan cujit-jit lagi Ia bawa si nona ke tepi jurang sana dan memandang ke bawah Tiba-tiba ia tertawa dan berkata Hah, kucingmu yang jinak itu sungguh hebat juga Sampai sekarang dia masih bertahan pada sesuatu sehingga tidak sampai terjerumus ke bawah Hi, apakah betul dia belum mati selujit-jit dengan girang? Eh, hm, dia belum mati, orang itu mengangguk Tampaknya dia berusaha hendak merambat ke atas Cuma sayang, betapapun dia takkan mencapai atas sini Apakah kau mau melihatnya? Sejauh itu jit-jit tidak berani membuka mata untuk memandang iblis ini Sekarang mendadak dirasakan orang mengangkat tubuhnya ke depan Dengan gemetar ia coba membuka mata Tertampak awan mengambang di bawah, jurang itu sangat dalam dan tidak kelihatan dasarnya Tidak jauh di bawah tebing yang curam itu Benarlah ada sesosok bayangan orang sedang meronta dan bergerak-gerak Hanya memandang sekejap saja kepala jit-jit lantas pusing Cepat ia memejamkan mata pula dan berseru Oh, mohon sudilah engkau men, menolongnya Menolongnya? Kenapa harus ku tolong dia ujar orang itu? Tadi dia bermaksud? Bermaksud menolongmu, akibatnya dia terjerumus Hahaha orang itu bergelak tertawa Ku buntuti kalian sepanjang jalan sehingga tiba di sini Lalu ku gunakan akal bagus ini untuk menamatkan riwayat hidupnya Memangnya kau kira tadi aku benar-benar lagi minta tolong? Kau iblis, binatang Betul, aku memang iblis Kata orang itu dengan tertawa Mengapa tadi tidak kau pikirkan Di tempat seperti ini masakah bisa terjadi orang berteriak minta tolong? Mengapa tadi perlu kau tolong diriku? Bukankah kau sendiri yang membuat celaka dia? Jit-jit jadi teringat pada keadaan tadi Memang berulang hemiyaoji hendak menyatakan pendapatnya Tapi dicegahnya, bahkan dipaksanya agar memberi pertolongan kepada orang ini Akibatnya sekarang si kucing sendiri yang terancam maut Hati jit-jit menjadi pedih, teriaknya mendadak Kim Myoji Si kucing Akulah yang membuat susah padamu Akulah yang membuat celaka dirimu Sekonyong-konyong dari bawah berkumandang suara si kucing Jit-jit Cu jit-jit Bahwa seorang sedang bergulat di tepi garis antara mati hidup bagi diri sendiri Tapi masih juga memerhatikan keselamatan orang lain Betapa besar jiwa dan betapa luar budinya ini sungguh tidak ada bandingannya Hati cu jit-jit serasa derobek-robek, hancur luluh Teriaknya dengan serak Aku berada di sini, kucing Di atas sini Ia meronta mati-matian Tanpa menghiraukan akibatnya ia ingin terjun ke bawah Dalam benaknya sekarang cuma ada satu pikiran Suatu pikiran yang murni Yaitu terjun ke bawah dan mati bersama Kim Myoji Dalam keadaan demikian urusan lain tidak terpikir lagi olehnya Sudah terlupakan seluruhnya Namun tangan si iblis serupa tanggam kuatnya merangkulnya Mana jit-jit mampu melepaskan diri Apalagi terjun ke bawah Lepas, lepaskan diriku teriak jit-jit Ai, mestik aku sayang Mana boleh ku lepaskan Dengan susah payah baru ku dapatkan kembali dirimu Mana boleh mebiarkan kau mati begitu saja Selanjutnya jangan lagi kau pikirkan soal memati segala Oh, Allah, masakah ingin mati pun tidak boleh ratap jit-jit Mati memang soal yang aneh, kata orang itu Ada sementara orang ingin mati, tapi sangat sulit Sebaliknya ada lagi setengah orang lain justru teramat mudah di lamana ingin mati Sampai di sini, mendadak ia mendepak sepotong batu padah sehingga batu itu mencelat ke bawah jurang Dengan membawa suara gemeruh batu itu terguling ke bawah Menyusul lantas terdengar pula jeritan ngeri seorang berkumandang dari bawah tebing Suara ngeri menggetar sukma Jit-jit juga menjerit kaget, tapi jeritannya lantas terhenti mendadak serupa lehernya mendadak di cekik orang Sebab jeritan ngeri di bawah jurang juga mendadak terputus Keadaan lantas berubah sunyi seperti kuburan, angin pun seolah-olah berhenti mendesir secara mendadak Suasana kelam Jagat raya ini seakan-akan beku di tengah kesunyian ini Semuanya mebeku di tengah adegan yang mengerikan dan menyesakan napas Namun yang terbayang oleh cujit-jit rasanya seperti adegan yang penuh berlumuran darah Dia seperti melihat si kucing terjatuh oleh batu padas tadi Lalu lelaki yang penuh gairah hidup dan gagah perkasa itu dalam sekejap itu hancur lebur di bawah jurang Saraf sekujur badan cujit-jit seakan-akan kaku juga dalam sekejap itu Entah berselang berapa lama baru dapat dirasakan iblis yang memondongnya itu sedang menggeser ke depan Soal kemana tujuannya dan sudah berada di mana hampir tidak diketahuinya, juga tidak ingin tahu Maklum, baginya sudah tidak ada bedanya hendak di bawah ke mana Dia sudah jatuh dalam cengkeraman iblis, jalan ke mana pun tetap menuju ke neraka Akan tetapi neraka yang dituju ini ternyata berada di puncak gunung Orang itu membawanya menuju ke atas gunung Jalan pegunungan berliku-liku, terkadang hampir sukar dilalui Namun kalau berjalan si iblis ini sedemikian enteng dan santai Tampaknya hafal betul terhadap jalan pegunungan yang melingkar-lingkar ini Memangnya menembus ke manakah jalan ini? Di atas gunung yang terpencil terdapat hutan cemara yang lebat Dipandang dari hutan yang ditaburi salju itu semar-samar kelihatan di kejauhan sana ada dinding dan wungan rumah yang tinggi Berhenti mendadak jit-jit berteriak Berhenti! Mau apa orang itu menegas dengan heran? Disangkanya mungkin si nona mendadak ke belet kencing Berhenti dulu, ingin ku tanya padamu Kata jit-jit pula Orang itu tambah heran, ingin tanya apa? Dilihatnya wajah jit-jit yang pucat itu mendadak bersemu merah bergairah Sorot matanya yang putus asa itu tiba-tiba juga berubah bersemangat, senang dan berdaya hidup Hal ini serupa seorang yang hampir terbenam di lautan ketika mendadak berhasil meraih sepotong kayu sehingga menemukan jalan hidup kembali Tapi apa yang berhasil diraih cujit-jit? Jangan-jangan teringat sesuatu olehnya Terdengar nona itu berteriak pula Ku suruh berhenti harus cepat berhenti Bila ku tanya padamu harus lekas kau jawab Tau Wah, mestik aku sayang Bilakah engkau jadi galak begini dan main perintah padaku ujar orang itu dengan tertawa geli Eh, sesungguhnya pikiran aneh apa yang timbul dalam benakmu? Huh, memangnya kau sangka aku tidak tahu siapa dirimu jengek jit-jit Mau apa kalau tahu tanya orang itu Engkau ini antek koailok ong, sisuto Tugasmu khusus mencarikan perempuan cantik bagi koailok ong Sekarang juga hendak kau bawa diriku kepadanya untuk Untuk dijadikan, dijadikan selirnya Betul, lantas bagaimana orang itu tertawa Maka bila sekarang tidak kau tunduk kepada perintahku Nanti setelah ku jadi selirnya Tentu akanku cari daya upaya untuk menawan hatinya Bila mana aku telah menjadi selir kesayangannya Akanku Kata itu diucapkan dengan menggunakan tenaga yang besar Walaupun begitu kedengarannya tetap tergegap Ia berhenti dan ganti panas Lalu berkata pula dengan lagak sungguh-sungguh Nah, bila ku jadi selir kesayangannya Nanti apa yang ku minta pasti akan diturutinya Tatkala mana upama ku minta dia membunuhmu Pasti juga akan dilaksanakannya Orang itu jadi melengat Dengan tertawa jit-jit lantas menyambung Sudah tentu kau tahu apa yang ku katakan ini Bukan gertakan belaka Berani bicara pasti berani ku lakukan Maka harus kau pikirkan dulu Jika kau takut Hahaha, memang betul Aku sangat takut seru orang itu Jika takut, sekarang harus kau Mendadak orang itu bergelak tertawa Hahaha, mestik aku sayang Boleh juga jalan pikiranmu ini Sungguh engkau seorang nona yang bintar Mari sayang, akan ku cium di kau Benar juga, mendadak ia menunduk Dan jit-jit dengok dengan bernafsu Seketika muka jit-jit pucat lagi Teriaknya gemetar Masa, masa engkau tidak takut? Orang itu tidak bicara lagi Melainkan cuma bergelak tertawa Dan masuk ke hutan cemara itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!